Nah sahabat kita lanjutkan resep kita berikutnya ya sahabat ya Sekarang saya akan bikin yaitu resep dan metode desaku marinasi ayam goreng dan sambal gula merah Nah ini kita pastikan ayamnya setengah bagian kita potong menjadi 6 bagian ayam ya Tapi beratnya harus tetap 500 gram Nah kita akan haluskan bawang putih 3 siung sahabat Kita masukkan Kita tambahkan lagi terasinya Ini 2 sendok teh terasi Cabainya 5 buah ya sahabat ya Masukkan Kemudian garamnya terlebih dahulu setengah sendok teh kita gunakan Nah ini bawang putih dan cabai kita haluskan dulu Bawang putihnya kalau bisa agak sedikit halus Nah kemudian 2 buah cabai merah ya sahabat ya Kita haluskan juga Ini harus kita rajang terlebih dahulu Oke kita masukkan Oke kita masukkan gula merahnya 50 gram ya sahabat Sampai cukup halusnya Sekarang kita akan masukkan yaitu kecap ikan ya Sebanyak 1 sendok makan Kalau sahabat tidak punya kecap ikan bisa diganti dengan kecap asin ya sahabat ya Kemudian kecap manisnya 3 sendok makan Satu Dua Tiga Oke Kita ratakan Ini enak banget nih sahabat ya Terakhir kita masukkan jeruk nipis ya Satu buah Kita masukkan airnya Satu lagi Jadi rasanya segar banget nih sahabat Kita ratakan Oke Sudah jadi sambalnya Kita sisihkan dulu Sekarang saatnya kita akan menggoreng yaitu ayam goreng marinasinya ya sahabat ya Kita buka Kita panaskan dulu minyak gorengnya Ini sebanyak 400 ml Nah kurang lebih segini Kemudian ayamnya 500 gram Menggorengnya langsung tanpa bumbu seperti ini Ya Nah ini sebaiknya supaya tidak muncrat kita tutup separuh aja Nah tiba saatnya sekarang kita membuat yaitu resep marinasinya ya sahabat ya Pertama ini ada desaku kunyit bubuk Kemudian ada desaku ketumbar bubuk Kemudian ada garam ya sahabat ya Plus air Yang pertama kita ambil yaitu desaku kunyit bubuk Yang terbuat dari 100% kunyit asli Dan ini fungsinya sebagai warna juga menggurihkan ya sahabat ya Dan jangan lupa dibalik kemasan ini juga ada instruksi cara pembuatannya Atau resep dari marinasinya Oke kita masukkan setengah sendok teh Kemudian kita masukkan yaitu desaku ketumbar bubuk Yang terbuat dari 100% ketumbar muni Sehingga aroma dan rasanya enak sekali Dan ini kalau ketemu kunyit itu semakin gurih dan aromanya semakin baik Dan juga ada resep dibaliknya Kita masukkan 2 sendok teh ya sahabat Satu Dua Kemudian kita akan masukkan lagi Satu sendok teh garam Ya Dan terakhir kita masukkan Lima sendok makan air Satu Dua Tiga Empat Lima Dan ini akan kita aduk rata Sampai garamnya larut ya sahabat ya Nah sahabat jangan menambahkan bumbu apapun ke dalamnya Termasuk bawang putih yang sudah dihaluskan Karena itu nanti akan menghambat justru dan tidak ada faidahnya lagi ya Nah ini sudah Larut ya Garamnya Dan ayamnya sudah mulai ada Coklatnya seperti ini ya sahabat ya Ini saatnya kita akan memasukkan setengah bagian dari marinasinya ya Membumbui ayam goreng dengan cara memasukkan langsung larutan desaku marinasi ke dalam minyak panas ya Kita masukkan seperti ini setengah Dia akan membumbui sendiri dengan mendesis Nah desisnya itu akan membumbui sampai menumbung sampai paling atas sekalipun kena ya Nah ini langsung kita tutup Karena ayam itu dagingnya tebal dan ada tulang Supaya dia matang sampai ke dalam ya Ini sampai minyaknya bening kembali Kalau minyaknya sudah bening kembali baru kita boleh balik ya sahabat ya Tuh Nah ini kita balik dulu Tuh warnanya cantik ya sahabat ya Nah dan ini kita masukkan setengah lagi Ini untuk membumbui bagian luarnya ya sahabat ya Dia membumbui kulitnya semua Kita tunggu sampai dia bening kembali Atau sampai warna yang kita inginkan Nah sahabat ini saatnya Yaitu kita mengangkat Atau sahabat kalau misalkan warnanya pengen lebih gelap Atau lebih coklat juga gak apa-apa ya Ini set sudah cantik sekali loh sahabat ya Oke Sekarang saya akan saring minyaknya Tapi sahabat sekarang bisa lihat ya Nah ini adalah hasilnya Oke Nah ini sangat jernih ya sahabat ya Nah sekarang saya mewakili sahabat sekalian ya sahabat ya Saya akan mencicipi saya bagian mana ya Saya suka sekali bagian paha boleh ya sahabat ya Nah tapi Aromanya gurih banget Ini pasti masuk sampai ke dalam ya Coba langsung kayak gigit aja jangan saya coel ya Ini baik di luarnya maupun di dalamnya gurihnya masuk sampai ke dalam ya sahabat ya Saya gak bisa habisin semuanya ya sahabat ya Nanti waktunya habis buatnya dicipin Nah ini ada brosur yang selalu mengingatkan kita ya sahabat ya Disini ada ingredientsnya Ada komposisinya untuk membuat resep marinasinya Dan dibaliknya ada step by step untuk cara pembuatannya sampai menggoreng sampai jadi ya sahabat ya Nah ini sahabat bisa dapatkan setiap pembelian satu plastik dari ladaku merica bubuk ya Kemudian desaku ketumbar bubuk seperti ini Dan desaku kunyit bubuk sahabat ya Jadi sahabat jangan lupa Kalau beli dipastikan ada Kalau gak ada minta sama penjualnya ya sahabat ya Tuh ini saya sisikan dulu Sekarang saya ambil piring hidangnya Nah wow Nah sambalnya jangan lupa sekarang Oke Ini sambal gula merahnya ya sahabat ya Ya ini saya masukkan semua ya sahabat Ini pasti kita nikmat banget makannya Jangan lupa ya disertakan juga sedikit lalapan juga boleh ya sahabat Ya satu lagi Wow sahabat sudah selesai resep dan metode desaku marinasi ayam goreng dan sambal gula merahnya Nah sahabat jika sahabat tidak sempat mencatat resep yang kami syukurkan pada hari ini Jangan khawatir ya sahabat ya Boleh add instagram kita yaitu rasa sayangnya disana ada video singkatnya juga resep-resep dari rasa sayangnya ada disana semua Untuk melihat video panjangnya ada di channel youtube kita Sahabat kali ini kita berpisah dulu minggu depan kita jumpa kembali dan pastinya dengan resep-resep yang berbeda Salam rasa sayangi Terima kasih telah menonton!